. Manager Wibi Anhari belum bisa memberikan bocoran klub yang diperkuat Farhan Halim untuk Proliga 2024. Farhan Halim kembali ke tanah air dari Abroad atau berkarir di luar negeri, pada Maret mendatang. Farhan Halim menjadi satu di antara outside hitter tim Nas Foli Putra Indonesia yang dinantikan aksinya pada Proliga 2024. Kini pefoli berjuluk Bang Mule tersebut, masih memperkuat Nahon Ratkasima yang berkompetisi di kasta tertinggi Liga Foli Thailand 2023-2024. Farhan Halim sukses membantu Nahon Ratkasima mengakhiri fase reguler sebagai pemuncak klasemen. Hasil ini membuat klub yang juga pernah dibela Rifan Nurmulki, melaju ke putaran final bersama tiga tim lain. Jika pada putaran final Liga Foli Thailand tim Farhan Halim sukses memuncaki klasemen, maka peluangnya untuk melangkah ke partai final terbuka lebar. Sesuai regulasi, empat tim yang lolos ke putaran final masing-masing akan kembali bertanding dalam satu kali pertemuan. Setelah menyelesaikan pertandingan di putaran final, kemudian berlanjut ke babak semifinal. Ketentuan babak semifinal adalah tim yang finis sebagai juara grup akan berhadapan dengan peringkat keempat. Sedangkan tim yang finis di peringkat kedua akan berhadapan dengan peringkat ketiga. Tim yang berhasil menang di babak semifinal akan melenggang ke final, sementara yang kalah akan memperebutkan peringkat ketiga. Adapun pertandingan final Liga Foli Thailand 2023 dijadwalkan berlangsung pada 18 Februari, baik dari sektor putra maupun putri. Lantas yang menjadi pertanyaan, apakah Farhan Halim bermain di Proliga 2024 setelah merampungkan kontraknya di Nahon Ratchasima? Wibi Anhari selaku manajer Farhan Halim menjawab pertanyaan tersebut ketika dihubungi Tribun News, Jumat, 2 Februari 2024, malam waktu Indonesia Barat. Ia dong pasti, main di Proliga 2024, jawab singkat Wibi Anhari. Hanya saja pria yang juga merupakan manajer Megawati Hangistri Pertiwi ini enggan memberikan bocoran klub Farhan Halim untuk Proliga 2024. Maaf, untuk itu, klub Farhan Halim masih belum bisa kita sampaikan, terangnya menambahkan.